Kita pernah mendengar orang mengurang-urang sholat jenazah berkali-kali dan sebagainya Ada bahkan bisa jadi ya bangga-banggaan Wah telah disolati 150 kali, 200 kali Nah kalau orang, kalau itu sebuah yang terjadi begitu saja Tanpa disengaja Misalnya setelah disolati jenazah Eh ada rombongan kasihan dong sudah turun dari bes belum sholat jenazah Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi Bagaimana yang demikian itu? Mengulang-ulang sholat jenazah bagaimana? Posisi sholat jenazah bagi jenazah yang berbilang Nah ini kadang ada orang, mohon maaf, kecelakaan, mati bareng Nah ini bagaimana nyusunnya? Seputar permasalahan mensolati jenazah Ada beberapa hal yang kadang ditanyakan Contoh misalnya ini Yang pertama hukum mensolati jenazah muslim yang tidak sholat atau orang jahat Orang tidak sholat tapi masih muslim dia Orang jahat, badung, bandel, semuanya Bagaimana? Singkatnya sebelum kita baca naskahnya Selagi dia adalah seorang muslim dan tidak dihukumi mortad Belum keluar dari iman Maka tetap wajib kita untuk mensolatinya Ada pun di kisah nabi pernah tidak mau mensolati seseorang karena satu hal itu nabi dengan wahyu Tapi kalau hari ini kita jangan sampai kita mau Tidak mau saya menyolati dia karena dia tidak begini Tidak berlaku kejahatan Kalau semua orang mengikut kiainya Langsung dosa semuanya karena telah tidak menyolati dia Kadang kita menemukan kisah bahasanya Si fulan tidak menyolatinya karena begini Eh selagi dia masih beriman Dihukumi seorang mu'min muslim Maka fardu kifayah atas kita untuk mensolatinya Ada orang pengen niru zaman nabi misalnya Nabi kan pernah nabi mengingari soalnya Karena nabi dengan wahyu kalau kita dari mana? Kita harus dari wahyu nabi Wahyu nabi menyebutkan bahasanya Kalau ada orang meninggal dunia selagi dia seorang mu'min Wajiban atas kita namanya fardu kifayah Untuk merawat jenazahnya termasuk menyolatinya Nah seperti itu Oh tapi dia orang fasad, ahli maksyad dan sebagainya Ya tinggal menjelaskan kepada orang bahasanya itu dosa gitu saja Tapi jangan sampai tidak disolati Jangan sampai tidak mensolatinya Selagi jenazah adalah seorang muslim Ini neteknya Maka wajib bagi kita untuk mensolati jenazah Sejahat apapun dia Sejahat apapun dia Asalkan kejahatan dan dosa-dosanya Tidak menjadi sebab dia keluar dari Islam Tapi kalau maksyadnya menjadikan dia murtad Tidak boleh disolati Bahkan haram kita menyolati orang murtad Jangan dibaksain Termasuk jenazah meninggalkan sholat Asalkan masih meyakini bahasanya sholat adalah wajib Maka kita wajib mensolatinya Tentunya itulah menurut jumhur ulama Bahwa orang meninggalkan sholat Selagi mengatakan sholat wajib Menurut jumhur ulama adalah dia masih seorang muslim Kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal Dikatakan murtad siapapun meninggalkan sholat Ada pun menurut madhab seperti itu Karena dikatakan murtad Maka tidak boleh lagi disolati Artinya waktu kita tidak mau menyolati seseorang Harus jelas Hujjahnya Kenapa tidak mau mensolati ustad Akiyai Menurut jumhur ulama Ya ini Orang yang Tidak sholat Meninggalkan sholat Karena malas-malasan Dan masih meyakini sholat wajib Maka dia masih dianggap seorang muslim Dalam jumhur ulama Menurut jumhur ulama Dia masih dianggap sebagai muslim Dan wajib bagi kita untuk mensolatinya Dan pahala besar yang digambarkan Dengan dua gunung pahala Juga tetap didapat Bagi mereka yang ikut serta Dalam mensolati Hingga menguburkannya Karena ada kabar gembira Kalau ada orang menyolati Sampai mengantarkan kenyataan Dapat girotan Girot Ini dua gunung pahala Ini berlaku juga Di saat kita menyolati orang Orang jahat Orang maksiat Jangan sampai tidak mau Wah Ini minum Ada kita pernah mendengar yang demikian Tapi lihat Suruh berfikir tentang Pembahasan hukum fikirnya saja Kalau seandainya semua orang Ikut kiainya Waduh Kiai tidak mau sholat Orang kiai saja tidak mau sholat Apalagi saya Sudah tidak mau sholat Bubar Siapa yang menjalankan Fartu Kifayah Kalau dalam kisah Nabi Nabi meninggalkan Nabi tidak mau sholat Tapi yang lain mencolati Diperintah oleh Nabi Baik seperti itu Dan memang semuanya Harus berdasarkan Dari apa yang kita ambil Dari para ulama-ulama Bukan Saya tidak enak Langsung saya hukum begitu Saya tidak enak Saya bilang Tidak Semuanya harus berdasarkan Dengan Apa Yang disebutkan oleh para ulama Bergantian dalam sholat jenazah Kita pernah mendengar Orang-orang sholat jenazah Berkali-kali Dan sebagainya Ada bahkan Bisa jadi ya Bangga-banggaan Wah Telah disolati 150 kali 200 kali Kalau orang Kalau itu Semuanya terjadi Begitu saja Tanpa Tanpa Disengaja Misalnya Setelah disolati jenazah Eh ada rombongan Kasian dong Sudah turun dari Belum sholat jenazah Sholat lagi Sholat lagi Sholat lagi Bagaimana demikian itu Mengulang-ulang Sholat jenazah Bagaimana Orangnya berbeda ya Bukan orangnya sama Orang sama sholat jenazah Di jenazah Bukan itu Kalau itu jelas tidak ada Misalnya sudah rombongan Melakukan sholat jenazah Rombongan berikutnya Rombongan berikutnya Bagaimana yang demikian ini Sholat jenazah Dianjurkan Sholat jenazah Sholat jenazah Yang wajib itu Itu mestinya Sholat jenazah yang wajib itu Dianjurkan caranya Kalau sudah dianjurkan Berarti boleh Kalau sudah dianjurkan Dua kali sholat jenazah Boleh Tiga kali Boleh Empat kali Boleh Akan tapi Dianjurkan disini Lebih baik Ada dilakukan Hanya satu kali Satu kali Artinya Jam begini Disolati sudah selesai Selesai Ada hikmah Di balik ini Semuanya Karena memang Jenazah itu Tidak hanya Segera dihantarkan Ke kubur Supaya tidak berlama-lama Gara-gara Nunggu rombongan Rombongan Masih minta lagi Datang Dimana Di Cerebon Masih di Pekalongan Tiga jam lagi Kasiannya Sudah dikuburan Sudah gak dikubur Bikin repot orang Sementara Dia orang baik Sudah nunggu Pahalanya Gak usah Ditunda-tunda Sholat Selesai Bahkan Nabi Mengajarkan Kalau jenazah itu Segera dipercepat Jangan ditunda-tunda Nunggu Wah ini Sudah masih di Surabaya Memang kalau datang Akan hidup lagi Gak juga Jadi jangan hanya Tradisi aja Oh kebiasaan Di sini begini Ya kebiasaan begitu Tapi kita bagaimana Pendidikan dari Nabi dong Pendidikan dari Nabi Seperti Percepat Supaya yang di rumah pun Suga segera Membuat aktivitas yang lainnya Menyambut tamu Dan sebagainya Baik Jika ada yang Datang terlambat Maka bisa melakukan Sholat jenazah Memang hendaknya sekali Tapi sudah Assalamualaikum Selesai Ada rombongan lagi Boleh-boleh saja Atau sudah Terlanjur Disolati Ada orang Pengen pergi Boleh saja Akan tapi Menunggu orang Agar ada Menolak lagi Bukan begitu Kalau sudah selesai Solati Segera dibawa ke kubur Tolong Dipahami Maksudnya Bukan kita Tunda Pengkuburan Hanya demi Menunggu Rombongan 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 Bukan itu Tapi kalau memang Sengaja saat ini Memang Setelah disolati Jam 9 Nanti akan dikubur Jam 10 Karena apa Kuburan belum selesai Di sana Oke yang datang Solat 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 Sampai 100 kali Solat Solat Tapi jangan ditunggu Biar Biar disolati oleh 600 60 kali 100 kali Dan sebagainya Cuman kalau memang Belum waktunya dikubur Kemudian orang datang Menyolati Assalamualaikum Datang Lagi menyolati Sah sah aja Demikian itu Jadi Kalau memang Jenazah memang Belum waktunya dikubur Kuburannya Belum selesai Dan sebagainya Dan sudah Sudah dimandikan Maka rombongan Rombongan boleh Maka yang demikian itu Kami tuliskan Hal yang demikian itu Sah Bertujuan agar Jenazah tidak ter Tujuannya Hal demikian itu Agar disolati sekali Jangan diulang-ulang Maka Agar jenazah itu Segera dimakamkan Tidak tertunda Untuk segera dikuburkan Tapi harus Fahami bahwa Jika ternyata Ada yang mengulang-ulang Karena memang Jenazah masih ada Boleh Ini masalah Bicara terbaik saja Karena dibalik Khawatir Mengulang-ulang itu Menjadi sebuah Kebanggaan Sehingga Sengaja ditunda-tunda Wah Ini telah disolati Sampai 150 kali Solat 150 kali Solat 15 menit Berapa jam Dia menunggu Dia Berapa lama Dia harus ditunda Untuk dikubur Tidak tahu Wasai Nabi Menyuruh Agar cepat-cepat dikubur Seperti itu Jadi ada orang Melakukan Ya gak apa-apa Sah-sah saja Boleh mendapatkan Pahala mereka Cuman Kewajiban kita Menyulati Menyulati Sekali Dan selesai Setelah itu Baik Kemudian Posisi Jelat jenazah Bagi jenazah Yang berbilang Ini kadang Ada orang Mohon maaf Kecelakaan Mati bareng Atau bagaimana Ada kebetulan Dibawa ke Masjid Sekalian Ada Berapa belas Jenazah Susunannya Urutannya kemana Dari arah Keblat Ke arah Imam Sebetulnya Ini hanya Cara terbaik Itu Bebasnya Gak ada masalah Sah-sah saja Kepalanya Canas ini Juga Sah-sah saja Cuman Ini kan Aturan terbaik Itu saja Supaya Jangan Difahami Yang berbeda Dengan ini Langsung Dianggap Salah Jenazah Jika jenazah Laki-laki Dewasa Semua Atau Perempuan Dewasa Semuanya Laki-laki Semuanya Dewasa Semuanya Perempuan Dewasa Semuanya Maka Posisi Yang paling Dekat Dengan Imam Adalah Jenazah Yang paling Dihormati Kalau lagi Semua Ustadznya Yang paling Tua Paling Dekat Dengan Imam Siapa Yang paling Terhormat Di antara Mayat Ini Ada Orang Alim Orang Biasa Orang Jahat Anggap Saja Ini contoh Berarti Samartabat Yang lebih Terhormat Adalah Yang paling Alim Baik Orang Biasa Orang Jahat Yang Alim Baik Alim Jahat Yang Tidak Masuk Paling Mundur Nanti Nah Ini Bagaimana Nyusunnya Maka Yang paling Dekat Dengan Imam Adalah Yang Diduga Secara Tuhir Bahwasanya Dia Adalah Yang Paling Baik Paling Terhormat Begitu Seterusnya Yang Paling Dekat Itu Gambarannya Carang Ini Terjadi Baik Kalau Perempuan Juga Begitu Jenazah Laki-laki Dewasa Dan Perempuan Dewasa Laki-laki Dewasa Perempuan Dewasa Atau Gempa Bumi Adalah Meninggal Banyak Laki-laki Dewasa Perempuan Dewasa Bagaimana Cara Meletakkannya Maka Posi Yang Paling Dekat Dengan Imam Adalah Jenazah Laki-laki Kemudian Jenazah Perempuan Laki-laki Dekat Dengan Imam Baru Perempuan Ini Gambaran Jika Jenazah Adalah Laki-laki Dewasa Ada Perempuan Dewasa Dan Ada Anak Anak Laki-laki Dewasa Perempuan Dewasa Anak Anak Maka Urutannya Adalah Paling Dekat Dengan Imam Adalah Jenazah Laki-laki Dewasa Perempuan Dewasa Kemudian Anak Anak Ini Adalah Cara Terbaik Adapun Seandainya Ah Tulang-tulang Diletakkan Mau Diangkat Bebas Tulang-tulang Ini Bayinya Lebih Dekat Ya Tidak Bapa Kok Bayinya Lebih Dekat Dengan Imam Tidak Bapa Sah Tolang Fahami Makna Yang Terbaik Bukan Menjadi Sebuah Keharusan Kemudian Kita Tambah Satu Lagi Sudah Selesai Kayaknya Bap Mengubur Jenazah Ini Mengubur Jenazah Itu Banyak Permasalah Dari Mindah Jenazah Mindah Kubur Segala Macam Ini Gimana Nanti Ceritanya Kok Kubur Di Mindah Ini Wah Dari Pulau Jawa Keluar Jawa Gimana Hukum Mindah Ini Sembanya Akan Disebutkan Dalam Buku Risalah Kecil Ini Insya Allah Bismillah